Persilakan kepada calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Ritwan Kamil dan Bapak Suswono untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3 Bapak Pramono Anung dan juga Bapak Ranokarno atau Sidul waktunya masih sama Bapak, 1 menit sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Ya, engg-ing-eng. Begini, Jakarta itu masalah utama di semua kota-kota di dunia adalah overpopulation, populasi yang tidak terkendali Mas Pram Bang Dulya. Sehingga dalam 5, 10, 15 tahun ke depan, proses pemadatan kota itu kan menjadi penting. Ada dua catatan yang ingin saya tanyakan. Bagaimana menghitung konsep koefisien luas bangunan untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk itu yang ideal buat Jakarta? Angka berapa, ngitungnya seperti apa? Yang kedua, fraksi PDIP Mas Pram di tahun 2022 pernah menolak ide Pak Anies untuk membuat rumah jadi 4 lantai dengan alasan katanya bikin beban Jakarta, dengan alasan katanya persiapan pilpres. Jadi ideologinya itu kemana sebenarnya dalam merespon masalah ini? Terima kasih. Baik. Waktu sudah habis diberikan pertanyaan, langsung saja diberikan jawaban oleh pasangan calon nomor urut 3, Bapak Pramono Anung dan juga Bapak Ranukarno atau Sidul. Waktunya 2 menit mulai dari Bapak berbicara, kami persilakan. Pak Ridwan Kamil yang saya hormati dan Pak Suswono yang saya hormati. Yang pertama, kalau saya dan Bang Dul menjadi gubernur dan wakil gubernur, maka kami akan menggunakan lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta dan juga BUMD untuk menjadi tempat hunian bagi warga Jakarta. Kami akan mengembangkan kantor-kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor desa, sekolah-sekolah yang ada untuk dibuat hunian ke atas, menjadi make use. Sehingga dengan demikian apa yang akan kami lakukan? Misalnya sebagai contoh konkret, di Jakarta Selatan, di Blok S, ada sekolah dengan luas 1,1 hektare. Muridnya hanya 120, rata-rata mereka jam 3, jam 4 sudah tidak ada kegiatan. Nah yang seperti itu akan saya gunakan untuk membuat yang pertama, lantai 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah menjadi valley parking. 1, 2, 3 menjadi sekolah. Kita perbaiki dengan fasilitas yang lebih lengkap. Ada lapangan olahraga dan sebagainya dan sebagainya. 4, 5, co-working space. Dan berikutnya yang ke atas adalah untuk hunian. Karena daerah sana adalah daerah premium tentunya yang menghuni adalah middle class up. Bagaimana dengan yang lainnya? Hampir semua tempat yang dimiliki oleh BUMD maupun pemerintah, kita bisa gunakan untuk itu. Tadi pertanyaan yang kedua dengan Mas Anies. Memang nggak apa-apa, ada perbedaan. Tetapi saya kemarin sudah berdiskusi secara langsung dengan Mas Anies. Gagasan ide Mas Anies akan saya lanjutkan. Walaupun fraksi saya berbeda untuk itu. Bagi saya nggak apa-apa. Inilah yang akan kita bangun untuk Jakarta. Apa yang baik kami lanjutkan, baik dari Mas Anies, baik dari Pak Ahok, Bang Foke, dan Pak Setiyoso. Saya berkomitmen untuk membangun itu. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis untuk memberikan jawaban. Terima kasih, mohon tenang terlebih dahulu. Mari kita hargai dan juga kita hormati masing-masing pasangan calon dalam menyampaikan jawaban dan juga tanggapan. Berikutnya, jawaban dari paslon nomor urut 3. Silahkan diberikan tanggapan, paslon nomor urut 1. Waktunya satu menit Bapak, sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Ya terima kasih. Menurut saya saya membantah argumentasinya Mas. Udah dihitung nggak akan cukup Mas. Semua lahan pemerintah, lahan BUM2, dihitung-hitung akan cukup. Harus kombinasi antara seperti yang tadi disampaikan, dengan lahan di atas pasar, TOD, dan lain-lain. Dengan densifikasi, rumah existing dibolehkan. Ditebet di mana yang hanya dua lantai. Di tanah abang yang hanya dua lantai, bisa empat, lima, dan seterusnya. Sehingga orang yang tinggal bisa lebih banyak. Karyawan yang kerja di Sudirman Tambri, bisa ngekos di rumah lantai tiga, empatnya. Pemiliknya di lantai satu, dua. Itulah yang disebut densifikasi. Supaya tidak terjadi lagi penggusuran-penggusuran. Gubernur yang paling banyak menggusur, datang dari partenya Mas Pram. Pak Ahok itu menggusur 113 kasus penggusuran. CNN April 2016. Dan menurut Jeze Rizal, gubernur paling brutal penggusurannya adalah Pak Ahok. Dari partenya Mas Pram dan Bang Do. Terima kasih. Baik. Waktu sudah habis. Mohon tenang. Baik, kami pahami semangatnya. Tapi mohon kita hargai masing-masing pasangan calon, Bapak, Ibu. Baik. Dan berikutnya tanggapan ini silakan diberikan respon oleh pasangan calon nomor urut tiga. Bapak Pramono Anung dan juga Bapak Rano Karno atau Sidul. Waktunya kembali, Bapak. Hanya satu menit saja. Silakan dimanfaatkan dengan baik. Dimulai sejak... Bapak, mohon maaf. Kami tidak akan memulai. Jika tidak tenang, para pendukung. Kita bisa mengeluarkan dari ruangan sekali lagi. Sekali lagi, kami benar-benar kami akan mengeluarkan Anda ya. Baik. Bapak, Ibu. Mari kita tunjukkan Bapak, Ibu merupakan pendukung yang baik. Dengan memberikan kesempatan kepada pasangan calon. Setuju ya? Baik. Oke, baik. Silakan Bapak waktunya satu menit sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Malam ini saya didampingi oleh Ahoker dan anak Abbas. Sehingga dengan demikian saya akan menggabungkan bagi saya. Saya tidak mau menjawab itu. Tetapi saya berkomitmen. Di dalam membangun Jakarta, saya lebih memanusiakan orang-orang yang memang perlu mendapatkan pertolongan. Sehingga dengan demikian catat apa yang menjadi omongan saya. Kalau saya menjadi gubernur, saya tidak melakukan pengusuran. Yang saya lakukan adalah pemberdayaan. Dan itu yang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Maka saya fight untuk maju ini setelah melihat persoalan di bawah. Kartu Jakarta pintar. Kartu Jakarta sehat. Orang banyak sekali. Kartu lansia. Yang harusnya mendapatkan. Tidak mendapatkan. Dan itulah yang membuat semangat saya untuk hadir dan tampil menjadi orang yang menyelesaikan persoalan yang ada di bawah persoalan rakyat Jakarta. Termasuk BUMD pasar tadi. Itu kan beli BUMD. Sehingga dengan demikian pasti akan kami bangun juga. Terima kasih. Bapak mohon maaf. Waktu sudah habis. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Kita baru saja menyaksikan. Pasto nomor 1 dan 3 saling tanya jawab. Dan juga memberikan tanggapan. Sekarang kami berikan kesempatan kepada masing-masing pendukung. Untuk memberikan aplaus dan juga apresiasi. Baik. Cukup Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali. Cukup. Kita lanjutkan kembali. Tolong beri kesempatan kembali untuk pasangan calon. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.